Oke ibu-ibu update kasus Lady Nayawan dan Randy kebaret-baret Mimmy baru nonton, gak baru sih beberapa hari lalu cuma baru sempet bikin kontennya Jadi ternyata Lady sama Randy tuh kecelakaan Gak ada luka luar tapi ternyata luka dalamnya banyak banget Yang membuat, terutama ini kondisinya katanya si Lady Nayawannya yang bener-bener parah banget Dan tentu saja yang mendampingi adalah suaminya Terus Mimmy sempet denger juga dari kesaksian orang yang sempat melihat kejadiannya langsung Di pas hari kecelakaan mobilnya terbalik 4-5 kali itu Terus bapaknya itu nyamperin Lady sama Randy dan dialah yang membawa si Lady sama Randy ini ke rumah sakit Teri saksi tersebut dia bilang selama dia lagi mengantar Randy dan Lady Dengan posisi dia gak tau ya kalau ternyata dua orang ini artis Katanya di dalam mobil itu posisinya Randy melukin si Lady terus yang merintih kesakitan Sambil Randy-nya katanya nangis-nangis bilang jangan tinggalin aku, jangan tinggalin aku, jangan tinggalin aku Menurut Mimmy kisah percintaan atau rumah sangganya Lady sama Randy ini luar biasa sih ya Ujiannya bener-bener wow dramatis banget Kalau menurut Mimmy sih perceraian atau perpisahan diantara mereka berdua ini jauh banget sih Hal itu mungkin gak akan terjadi karena pastinya momen ini bakalan dipakai banget sama Randy Untuk istilahnya tuh memperbaiki kesalahannya lah Kalau misalnya jadi Lady juga mungkin akan punya trauma yang gede banget Apalagi katanya kecelakaan ini parah mobilnya sampai terbalik 4-5 kali Di kondisi seperti ini dia pasti gak mau sendirian lah Apalagi secara fisik dia sedang tidak baik-baik saja gitu kan Jadi kemungkinan besar menurut Mimmy ini tuh sebenarnya kayak quote-unquote ya Jalannya Tuhan untuk menyatukan mereka lagi Apalagi kalau menurut pengakuan saksi si bapak itu kan sempat cerita Si Randy-nya ini di mobil melukin Lady sambil nangis-nangis Bilang jangan tinggalin aku, jangan tinggalin aku Kejadian rumah tangga seperti ini tuh gak semua orang ngalamin ya Ini tuh ya iyalah gak semua orang ya bok Tapi artinya ini sangat dramatis Dan begitu banyak ujian cobaan sekaligus pelajaran yang sebenarnya Seharusnya kalau Lady sama Reddy ini ya manusia gitu ya Masih manusia, masih punya hati, masih punya pikiran Ini tuh jadi pembelajaran yang dahsyat banget buat rumah tangga mereka Terutama untuk Randy-nya ya Dalam hal ini kan karena dia yang menyebabkan rumah tangga jadi berantakan Menurut Mimmy terutama untuk Randy-nya ini jadi pelajaran yang luar biasa gitu Begitu juga untuk Lady sebenarnya Ketika mereka memilih untuk akhirnya bersama-sama Pasti yang ada dalam pikiran kedua-duanya adalah gila ya Perjalanan rumah tangga kita tuh berdua kita tuh disatuin Tuhan Tuhan tuh mungkin gak mau memisahkan kita sampai segininya Bener-bener kesempatan yang Tuhan kasih ini harus kita pakai sebaik-baiknya Untuk jadi pasangan yang terbaik di mata Tuhan Orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita Dan bener-bener deh abis ini jangan istilahnya Hindari pelanggaran gitu ya Hindari kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa Mencerai-beraikan rumah tangganya mereka Mungkin itu yang ada di pikiran mereka Kalau mereka sampai balik ya Belum tau ya kita masih belum ada konfirmasi Dari sisi kedua-duanya ini rumah tangganya akan gimana Kedepannya Kalau menurut Mimi kita tebak-tebakan yuk Teman-teman kira-kira punya tebak-tebakan apa Silahkan tulis di kolom komentar Tapi ya begitu Kalau menurut Mimi mungkin Ini Randy sama Lady gak bakalan bercerai Which is itu adalah hal yang sangat baik Karena mereka punya anak Anak yang masih pada kecil-kecil gitu ya Dan Randy-nya ini kan Istilahnya tuh suami yang menghasilkan produktif gitu Jadi sebenernya Ya kalau bisa jangan sampai lepas dari tangan ya Soalnya anak masih pada kecil-kecil gelindingan di rumah say Cuman ya itu Melihat memang perjalanan rumah tangganya ini sangat dramatis Kita doain aja semoga ini Bener-bener jadi pembelajaran ya Supaya mereka bisa bersama-sama Dengan kondisi yang jauh lebih positif Dengan kondisi yang jauh lebih banyak kebahagiaan Kita doain yang terbaik pokoknya Buat kedua-duanya Karena kan yang geng sebelah sana juga gak jadi bercerai Jangan sampai geng yang ini juga jadi bercerai Apalagi kalau yang dikorbanin anak-anak ya gak? Kalau ada komentar lain boleh langsung tulis kolom komentar Bu